Intro Halo Sobat MT, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengepas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Militer TV Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Militer TV Indonesia pembeli Rafale pertama di Asia Tenggara TNI Angkatan Udara harus siapkan infrastruktur sampai sumber daya manusia Dikutip dari zonajakarta.com Setelah mengaktifkan kontrak 6 unit Rafale buatan Dassault Aviation Perancis batch 1 di 2022 Indonesia mengaktifkan kontrak 18 unit batch 2 di 2023 Di awal 2024, Indonesia resmi mengaktifkan kontrak 18 unit batch 3 Dengan demikian total ada 42 unit Rafale yang sudah Indonesia aktifkan kontraknya dengan Dassault Aviation Perancis Pengaktifkan kontrak pembelian tahap terakhir dari 18 Rafale untuk Indonesia Disebut Dassault Aviation mulai berlaku sejak 8 Januari 2024 Hal ini menyusul mulai berlakunya tahap pertama dan kedua Dari 6 dan 18 Rafale pada September 2022 dan Agustus 2023 Dengan demikian melengkapi jumlah pesawat yang dipesan untuk Indonesia dalam kerangka kontrak yang ditanda tangani pada Februari 2022 Untuk akuisisi tersebut dari 42 Rafale Eric Trepierre, ketua dan CEO Dassault Aviation menyebut Dengan memilih Rafale, Indonesia telah memilih alat kedaulatan dan kemandirian operasional Yang unik yang akan membantu mengkonsolidasikan perannya sebagai kekuatan regional yang besar Pilihan ini juga mengkonsolidasikan kerjasama industri dan akademik yang ambisius Pesanan batch terakhir Rafale Indonesia Disebut mengukuhkan Dassault sebagai pemain utama di pasar pesawat tempur Indonesia juga digadang sebagai negara ASEAN pertama yang mengakuisisi Rafale Perancis Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan aktifasi kontrak 18 unit Rafale batch 3 Dengan Dassault Aviation lewat sebuah unggahan akun Instagram pada 9 Januari 2024 Pada 8 Januari 2024, kontrak pengadaan pesawat tempur Rafale tahap ketiga sejumlah 18 unit telah resmi efektif Sebelumnya, Kemenhan telah mengefektifkan kontrak pengadaan tahap pertama dengan Dassault Aviation Pada September 2022 untuk 6 unit dan bulan Agustus 2023 sejumlah 18 unit pesawat Hingga total pengadaan pesawat tempur Rafale sebanyak 42 unit Dengan efektifnya kontrak tahap ketiga ini Dassault Aviation akan memulai proses pembuatan pesawat tempur generasi 4.5 tersebut Dimana unit pertama akan tiba di tanah air pada tahun 2026 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!